Assalamualaikum, simak langsung video kali ini kita akan berbagi resep puding sederhana yaitu puding roti tawar nah silahkan simak video ini sampai selesai terima kasih pertama bahan puding yang akan kita siapkan disini ada roti tawar ada gula kemudian ada agar-agar swalo kemudian ada susu kental manis semua bahan kita masukkan jadi satu ke dalam blender kita haluskan karena nanti setelah halus akan kita masukkan ke dalam wadah dan akan kita masak sebentar agar semua bahan yang sudah tercampur dalam satu blender ini jadi satu dan lebih matang selamat menikmati 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 masak gunakan dengan api sedang saja masukkan ke dalam wadah ataupun panci jangan lupa diaduk aduk agar semua bahan yang sudah masuk ke dalam panci ini masak dengan rata jangan lupa diaduk terus pastikan api yang sudah digunakan ini apinya jangan terlalu besar karena agar tidak terjadi kegosongan dalam proses pemasakannya untuk kedua kita akan bikin puding coklat nah bahannya sama tapi untuk yang kedua ini akan kita tambahkan ada telur satu butir yang akan kita kocok kemudian ada gula merah yang akan kita cincang dan kita masukkan menjadi satu kemudian seperti yang pertama juga ada garam ada susu kental manis kita jadikan satu ke dalam wadah dan akan kita masak dan selanjutnya puding coklat yang sudah masak kita pindahkan ke dalam wadah namun kita saring dulu agar gula merah tadi yang sudah tercampurkan tidak ada gula merah yang bergerilil yang masuk ke dalam tempat yang sudah kita sediakan kemudian kita masak lagi gunakan api sedang lalu tambahkan telur yang sudah kita kocok tadi aduk perlahan-lahan pastikan tidak ada yang menggerilil ataupun pembekuan di dalamnya untuk puding pertama tadi sudah beku sudah kita masukkan ke dalam tempat kemudian kita masukkan lagi puding coklat ke dalam tempat yang sama cukup masukkan ke setengah saja dan kita masukkan lagi puding warna putih ke dalam puding coklat yang masih cair ini akan membuat warna dari puding yang sudah kita bekukan ini akan tercampur dengan puding antara kolaborasi warna putih dan warna coklat ini akan menjadikan sesuatu rasa yang sangat enak untuk puding roti tawar kali ini kemudian setelah masuk ke dalam tempat pastikan kita dinginkan kurang lebih 15 menit setelah itu bisa kita angkat dan kita sajikan dan bisa kita langsung menikmati untuk puding yang kita buat nah ini hasilnya kode yang sudah kita buat ini adalah puding roti tawar dengan kolaborasi aroma susu kentar panis dan aroma bulan reng selamat mencoba semoga berhasil selamat menikmati